Terus CV yang sempurna gimana Mas Spil coba? CV yang sempurna itu bisa dibilang nggak ada ya? Karena menyesuaikan, sempurna untuk marketing belum tentu sempurna buat kalian yang pengen kerja ditambang. Sempurna yang untuk jurusan hukum udah pasti nggak sempurna buat yang lulusan desain. Jadi, gue tekankan sekali lagi, CV itu sebenarnya nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang salah juga sebenarnya, adanya CV yang baik dan benar. Kenapa? Karena CV itu menjual diri lu nih. Ya kan? Disesuaikan sama kebutuhan dari perusahaan. Perusahaan butuhnya marketing, lu memang ahli di bidang marketing, ya lu tinggal tuangkan aja di CV lu itu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Tapi, lu perusahaan itu butuhnya marketing, lu nggak bisa apa-apa di bidang marketing, nggak punya pengalaman apapun. Lu cuma lulusan S1 di, apa misalnya? Hukum misalnya. Hukum, lu nggak ada marketing-marketingnya sama sekali di CV lu, lu nekat daftar ke sana. Nah, ya syukur-syukur diterima kalau dia buka buat fresh graduate atau ya memang rejeki lu ke sana yang memang dapet. Tapi, kemungkinan itu sangat kecil. Ya, mana ada perusahaan yang mau buang-buang duit, 5 orang yang dia pengennya lulusan marketing. Apalagi nih, apalagi nih. Di situ udah tertulis. Lulusan minimal S1 dalam kurung ekonomi terus marketing. Terus lu yang lulusan hukum nekat buat daftar di situ. Ya udah, lu cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga yang ada lu malah kesewa lagi. Ingat ya, jadi CV yang sempurna itu gimana? CV yang sempurna, CV yang baik dan benar disesuaikan sama kebutuhan perusahaannya.